Hai bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di PS elektronik ya di depan saya ini sekarang sudah ada tipi plasma 43 instrument Wow ukurannya gede banget ini pokoknya gede banget nih ukurannya ya 43 in Oke di video kali ini saya akan membahas kerusakan mengenai tipi Samsung plasma ini yang memang ketika di on kan itu gambarnya enggak tampil tapi ada suara opening gitu teman-teman dan saya juga pernah membahas perbaikan tipi plasma Samsung ya tapi kali ini pembahasannya bakalan berbeda teman-teman karena memang kerusakannya juga berbeda juga oke disimak terus videonya bagaimana cara memperbaikinya dan mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan titik test point ataupun titik-titik tegangan pada tipi Samsung plasma ini bisa dilihat nanti videonya ya semua saya akan berikan kepada teman-teman semua untuk memulai pengecekan titik test point tegangan pada tipi plasma Samsung khususnya ya seri 43 M400 ini dia tercatat di bagian panel jadi untuk tegangan VA 58 volt PSG minus 180 volt dan PS 200 08 jadi 280 teman-teman dan untuk titik test point tegangan ini kita harus berpatokan dari sini sekarang saya akan ukur semuanya untuk sebagai bahan referensi ketika kita mengalami servis tipi Samsung plasma ya langsung saja saya akan mengukur tegangan VS dengan VS itu sekitar 208 volt teman-teman ini kalau kerusakannya seperti ini biasanya dia ada naik kemudian turun itu ada 0,047 ya coba kita cek nah ini 24204 tadi ya terbaca 204 tetapi turun karena memang protek oke kita cabut lagi kemudian kita ukur tegangan VA nya teman-teman nah tegangan VA ada di sini tegangan VA itu harusnya ada sekitar 58 volt oke nah ini 57 ya berarti normal jadi tegangan VA dan PSnya ini itu hadir teman-teman ya yang berikutnya saya akan ukur tegangan SPTP scan teman-teman ini harus ada minus 180 ya kita hidupkan lebihnya ada minus 182 Oke ini ada minus 182 berarti sebenarnya normal ini ini teman-teman ya Oke selanjutnya itu ya berikutnya saya akan ukur tegangan SPT YGC teman-teman ini harusnya ada sekitar 20 volt ya kurang lebih 20 volt nah ini nggak keluar ini ini nggak keluar teman-teman oke selanjutnya saya akan ukur tegangan SPT VA ini ada sekitar di atas 100 volt teman-teman kalau normal nah ya ada 107 berarti ini tegangannya keluar ya kemudian untuk PS tadi sudah diukur disini teman-teman oke berarti dari kesimpulan pengukuran ada tegangan yang tidak hadir untuk SPT YGC teman-teman yaitu yang ada disini ya langsung saja saya akan bongkar modulnya kita copot dulu sistem perkabulannya teman-teman dan pastikan listriknya sudah dicabut ya oke bot-botnya sudah kita pastikan terlepas semua oke ini adalah modul y-sustennya teman-teman oh ternyata ini sudah bekas servisan teman-teman ya ini komponen-komponennya sudah digantikan seperti ini dan nampaknya memang ini gosong ini karena panas oke jadi saya akan konfirmasi sama orangnya apakah mau diservis atau ganti satu modul ini teman-teman karena biasa kalau ganti satu modul ini harganya lebih mahal dan pasti akan lebih awet karena nanti diganti dengan part yang baru kalau kita servis lagi kemungkinan ya seperti itu bisa bisa kembali rusak lagi ya oke saya akan nunggu sampai konfirmasi kepada yang mempunyai teman-teman jadi setelah saya konfirmasi dengan yang mempunyai ini tipi dia katanya mau diganti saja modulnya karena ini tipi sudah rusak dua kali dan ini yang ketiga kalinya rusak teman-teman maka untuk itu atas permintaannya ya makanya saya akan ganti modul y-sustennya ini dengan yang baru guys ini memang benar-benar baru dan bukan servisan ataupun bukan copotan karena memang bisa dilihat modulnya ini masih bening banget nanti teman-teman bisa cek di video deskripsi apabila teman-teman mau membelinya ya setelah dipasang modul baru maka dilakukan pengukuran ulang dalam keadaan tipi normal sekarang saya akan ukur tegangan VS yang keluar dari output power supply teman-teman ini harusnya ada 208 volt ya sekarang kita ukur dulu ini ada 205 ya 204 oke ini dalam batas toleransi normal kemudian untuk tegangan VA ada di sini ini sekitar 57 ya harusnya ini 58 tapi masih ada toleransi teman-teman kemudian selain itu juga ada tegangan 15 volt ya ini tegangan 15 volt nya teman-teman bisa dilihat jadi nanti di socket ini ada keterangannya di sini ya ini tegangan 5 volt ya selanjutnya saya akan mengukur di bagian titik checkpoint tegangan pada blok yes sustain teman-teman ini saya ukur dari spt day ground ya data ground ini adalah 0 volt kemudian spt psk atau psc ini normalnya itu harusnya ada minus 1180 ini minus 177,8 jadi sudah mendekati teman-teman kemudian ada titik checkpoint spt out ini dia minus 0,2 ya seperti ini teman-teman minus 0,6 dia berubah-ubah ya tegangannya nah dia berguna ganti teman-teman kemudian untuk spt ygc ada di sini ini 1920 volt ya 19,85 volt kemudian untuk spt via ada di sini ini 106,9 kemudian ini spt vs ini ada 204,8 kan ini tegangan langsung dari power supply jadi yang terpenting itu adalah untuk titik-titik test point ini ya kita pastikan tegangannya itu berada di kisaran sesuai dengan tegangan yang ada di panel ya dan ini kalau tegangan spt gc ini memang nggak ada di panel teman-teman ini ini harus ada sekitar 20 volt di sini ya teman-teman bisa lihat jadi itu adalah titik-titik test point yang sudah saya lakukan pengukuran selain titik test point tegangan juga teman-teman bisa perhatikan ya di sini ada modul Tycoon yang apabila TV itu berjalan normal maka dia akan lampunya berkedip seperti ini teman-teman ya blink ini dia menandakan normal ya teman-teman ini adalah hasil akhir ya dari pemasangan modul yeusten tadi atau modul yeman jadi gambar di media sudah normal dan begitu dihidupin juga udah langsung ada gambar ya teman-teman dan terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa di like komen dan subscribe itu PS elektronik dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati